Kalian tahu Warren Buffet? Salah satu orang terkaya di dunia. Yes, mungkin dia terlihat nggak kaya. Seperti orang tua bangka yang beli junk food setiap pagi dan makan di kantornya. Buat kalian yang nggak tahu, si tua bangka ini di saat pembuatan video ini, beliau mempunyai net worth 96 billion US dollar. Dan 2 tahun lalu doi beberin cara gampang untuk ningkatin jumlah kekayaan kita sebesar 50%. Hai warna kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Lewa Halim, dimana 2 hari sekali gue solo upload video di Youtube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif manajemen keuangan, kreatif negosisi dengan klien, kreatif membaca buku, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini, termasuk crypto. So, buat kalian berkenan, mohon gue di subscribe, di like, dan komen. Hari ini tercetus dari kalian yang suka nanya-nanya terus, Bang, gue bingung bang, mau ngapain? Gue udah lulus, mau ngapain ya bang ya? Banyak banget dari kolom komentar Youtube, DM Instagram, live di TikToks, banyak banget yang nanya gue terhadap pertanyaan ini. Yang pasti sukses apa sih, bro? Well, jujur-jujurnya gue nggak tahu, karena gue belum sukses. Tapi hari ini gue pengen share ke kalian klip dari Warren Buffett ini. Yes, kalau misalkan lu bingung mau ngapain dan mau lu mau sukses kayak Warren Buffett, investasilah ke diri sendiri. Bro, itu mah gue juga tahu. Oke, kita lanjutin videonya. Jadi secara simpel, poin yang Warren Buffett adalah, Tingkatkan ilmu komunikasi kamu. Mau itu secara tertulis atau verbal. Dimana sekarang di 2021 formatnya banyak banget, bisa via teks, audio, atau video. Dan ngomong lebih kerennya, ilmu komunikasi ini sering disebut dengan jargon storytelling. Kalian mungkin ada sceptis kayak, bro, emang ilmu komunikasi bisa apa, bro? Storytelling emang bisa ngapain sih, bro? Bacot. So, kita lihat industri baju pakaian. Kalian tahu kalau misalkan pakaian yang biasa aja, yang kalian bisa beli di pasar-pasar tradisional, itu harganya paling cuma 20 ribuan. Tapi begitu ada cerita bahwa itu baju adalah brand luar biasa, akhirnya berkali-kali lipat kan harganya kan? Bahkan sampai jutaan terhadap satu kaos. Jadi perbedaan baju yang kalian bisa taruh di pasar tradisional dengan yang ada brandnya, itu memberikan kita cerita bahwa, oh, lu itu orang yang membeli baju asli dan social statusnya di sini. Yang lagi booming, NFT. Contoh artis yang namanya Beeple. Dimana kalau misalkan dia nggak punya cerita bahwa dia setiap hari melakukan karya baru, apakah karyanya dia bisa terjual sekian banyak? Dan apa yang ngebuat JPEG ini bisa lebih mahal? Karena kita bisa menceritakan bahwa ini digital art adalah kita punya, ada ceritanya kan? Karena kalau kita cuma screenshot, orang lihat, oh yaudah gitu loh. Tapi kalau misalkan itu NFT kita punya, jadi secara blockchain teknologi memverifikasi bahwa itu kita punya, kita bisa memberikan status sosial kita kan? Kayak, eh ini gue punya lo digital artnya. Masih belum dapet juga paling simple, Doge. Sebelum Elon Musk masuk, itu cuma buat memes. Begitu ada Elon, ceritanya beda kan? Bahwa ada satu influencer yang secara suka rela, menceritakan Doge itu kenapa bagus untuk jadi cryptocurrency dunia. Intinya dari storytelling apa sih? Untuk menceritakan, dan korelasinya apa? Kenapa ini menurut Warren Buffett penting untuk investasi diri kita sendiri? Karena kalau lo nggak bisa komunikasi, orang kagak bakal tahu apa yang lo tahu. Orang kagak bakal tahu story-nya lo, kalau misalnya lo kagak cerita, lo nggak komunikasi. Sesimpel itu. Storytelling tuh apa sih? Kayak apa yang bikin storytelling itu compelling? Apa yang bikin storytelling itu bagus, bro? Gue nggak ngerti elemennya apa, aspeknya apa. Oke, gue coba mempersimpel dengan gue kontekskan ke dalam social media. Storytelling itu butuh karakter. Contoh pas awal gue main TikTok, gue menciptakan karakter pebasket. Pebasket ini gue memberikan halangan. Itu elemen keduanya, sudah punya karakter, punya halangan. Halangannya adalah dia shoot selalu masuk terus. Dia bete banget kalau shootnya masuk. Dia pengen kalau shoot itu nggak masuk. Tapi entah kenapa, shootnya selalu masuk terus. Jadi yang bisa bikin ceritanya kalian itu menarik untuk orang lain, adalah memberikan karakter tersebut halangan. Karakter tersebut punya subjective expectation, lalu dia dapat objective reality. Dimana di kasusnya gue, pebasket tersebut mempunyai ekspektasi bahwa dia pengennya itu nggak masuk. Tapi objective reality-nya masuk terus. Jadi kalian harus bisa bikin pertanyaan besar terhadap karakter tersebut. Untuk bikin orang interesting buat pengen tahu ceritanya seperti apa. Nah biasa yang kalau di dunia film, ada yang namanya beginning, middle, end. Atau lebih kerennya dibilang adalah normal, explosion, conflict yang luar biasa, lalu neonormal. Bro, ini hiperbola banget ya bro. Kenapa nggak simple aja sih? Kenapa harus dibikin karakter-karakter ginian? Yes, gue tahu ada kontra bahwa storytelling itu kayak hiperbola. Tapi menurut gue itu ada hiperbola yang sehat untuk bikin penonton lebih menarik. Tapi intensinya tetap memberikan cerita. Tapi gue setuju dosis hiperbolanya butuh diperhatikan. Karena ingat, kenapa sih orang mau mendengarkan cerita dari kalian? Kenapa kalian mau nonton video ini? Karena manusia apa yang mendapat pelajarannya tanpa harus menerita. Makanya manusia coba dengerin ceritanya. Apa sih yang bener? Apa sih yang salah? Bro, gue masih belum dapet bro. Oke, gue ada dua buku yang menurut gue bisa jadi referensi kalian terhadap storytelling tersebut. Pertama ada Factfulness. Buku ini memberikan banyak data-data terhadap dunia. Contoh, life expectancy di tahun 1800 itu cuma umur 31. Fast forward ke 21st century, kita sudah sampai di angka 72. Apa hubungannya ini sama storytelling? Karena kalau kita nonton media, seakan-akan dunia kayak kacau balau kan. Tapi in terms of very macro, secara macro, ternyata dunia itu membaik. Contoh, angka kemiskinan juga turun dari 85% ke 9%. Jadi, media bisa ngomong apapun karena itu storytelling-nya media. Jadi, storytelling-nya media tersebut memberikan impresi kayak seakan-akan dunia itu gila. Dan korelasi terhadap storytelling adalah, kalian bisa menceritakan apapun untuk membuat dunianya kalian. Ada On Writing Well. Ini specifically ngomongin terhadap cara menulis, tapi menurut gue bisa dikontekstualize terhadap cara komunikasi. Pertama adalah, pastikan kalian punya writing itu simple, sederhana. Free of clutter. Jadi, kalau misalkan bisa, jangan terlalu banyak supporting argument yang nggak dibutuhkan. Jadi, kasarnya ngejang. Pemilihan kata-kata itu penting. Contoh, kata-kata transisi. Kata-kata transisi tersebut untuk ngebuat kalian punya paragraf itu enak buat dikonsumsi. Lalu, ada How to Find Your Voice. Karena kalau misalkan awal-awal kayak gini, gue kasih tau ke kalian, kalian bingung kan. Kayak, bro, gue gimana caranya storytelling sih, bro? Gue bener-bener nggak ngerti. Gue taunya mah copy pasta orang doang. Nah, itu pun juga nggak apa-apa. Dia bilang kalau misalkan awal-awal, kalian copy orang itu nggak ada yang salah. Karena sambil berjalan, sambil kalian produksi terus, bikin kuantitas terus, akhirnya kalian ketemu kualitasnya kalian. Masih belum dapet juga gue ada referensi buku terakhir, yaitu Sapiens. Gue rekomendasi buat kalian yang open-minded aja untuk baca buku ini. Tapi korelasi yang ini terhadap storytelling adalah, dia argue, si Yuval Noah Harari argue bahwa semua yang menggerakkan di dunia ini, apa yang ngebuat human civilization itu tergerak, adalah cerita. Dan dia, si Yuval, memberikan contoh di buku ini yang menggerakkan dunia itu adalah semua cerita fiktif. Contoh dari negara, agama, uang. So, again, sekali lagi, kalau misalkan kalian tertarik, gue rekomendasi ini buku. Tapi kalau kalian merasa kalian nggak open-minded, please jauhi ini buku. So, balik lagi ke pertanyaannya. Bro, investasi apa yang paling penting dan pasti menghasilkan, yang pasti untung dan pasti sukses? Investasi ke diri sendiri. Karena kalau kalian pikir-pikir, kalau misalkan investasi ke diri sendiri, mau bagaimanapun apapun yang terjadi ke diri kalian secara keuangan, kalian masih ada sisa diri kalian sendiri, kan? Dan menurut gue, keterampilan storytelling ini bisa ngebuat lo ngelakuin apapun di dunia ini. Iya, gue tau kadang-kadang ada yang skeptis terhadap orang-orang yang pinter storytelling, kan? Bahwa itu mah orang cuma jago ngomongin doang, bro. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi jangan buat storytelling itu nomor satunya kalian. Buat itu jadi complimentary-nya kalian. Seperti Warren Buffett bahkan pernah ngomong, salah satu spend terbaiknya dia ada di public speaking course. Tapi Warren Buffett sudah punya kemampuan investasi, kan? Jadi poinnya adalah, coba gabungin kemampuan-kemampuan hard skill-nya kalian dengan storytelling. Contoh, engineering, coding, drawing, apapun itu. Itu yang bakal bikin kalian menjadi menarik. Irisan antara storytelling dan keterampilan kalian yang lainnya ini yang bakal bikin menjadi menarik. So, untuk recap, idealnya kalian udah punya hard skill yang kalian bisa leverage. Contoh begonya, pencet kamera. Lalu kalian harus tetap polish kemampuan kalian untuk tahu shot mana yang bagus. Nah, sambil berjalan, kalau kalian bisa punya kemampuan cerita, nilai karya kalian pun akan bertambah. So, itu aja gue yakin kalian juga pasti bisa. Jangan lupa, gue lagi ada promo di gopu.yank.ids.agusleo. Semua presets dan downloads gue semua lagi promo 70%. Jangan lupa juga untuk submit kalian punya Q&A ke IG-nya gue, Agus Leo Halim. Untuk merayakan 10.000 subscriber. Dan juga kalau misalkan kalian pengen ada dari buku-buku yang tadi gue sebutin, ada yang kalian berasa, Bro, bikin kultum dong terhadap ini. Bisa langsung komen juga di bawah. Tapi mungkin Sapiens jangan kali ya, karena terlalu... Itu aja, jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif!